1. Tidak menghargai wanita Tahap awal PDKT merupakan tahapan terpenting untuk memberikan kesan awal yang baik. Untuk itu, hindari sikap dan pertanyaan yang tidak sopan. Apalagi perkataan yang terlalu menjurus ke hal pribadi dan juga berbau mesum. Di tahap awal, usahakan jangan pernah terlalu ingin tahu mengenai urusan privasinya. Ingatlah, kamu dan dia baru saja berkenalan. Selain itu, hindari juga menyentuh tangan dan pundaknya. Hal ini hanya membuatnya risih dan takut terhadapmu. 2. Terlalu agresif Sekali lagi jangan pernah bertindak agresif dan terburu-buru mendekatinya. Sebab, hal itu hanya akan membuatnya ilfil. Walaupun kamu sangat menyukainya, jangan pernah memaksa dengan alasan apapun. Hindari tindakan seperti, memaksa mendapatkan nomor ponselnya, meminta dikirimi foto, menoponnya atau memaksa melakukan video call. Ingatlah, kamu dan dia baru saja kenal. Jika kamu melakukan hal ini, gebetanmu akan menjadi risih dan menjauhimu. Untuk itu, hindari tindakan agresif ini agar PDKT kamu berjalan lancar. Hindari juga mengajaknya bertemu jika dia menolak. Sebab, kamu akan dianggap memiliki pikiran kotor dan berniat buruk padanya. 3. Posesif Ingatlah status kamu dan dia baru sebagai gebetan. Untuk itu, jangan pernah merasa sudah memilikinya. Apalagi bertindak posesif terhadapnya. Tindakan berlebihan hingga membatasi gerak gebetanmu hanya akan membuatnya kesal. 4. Masih melirik wanita lain Salah satu hal yang terpenting dalam PDKT yaitu, hindarilah melirik wanita lain. Bagaimanapun jangan pernah beralasan untuk menjadikannya sebagai cadangan. Hal ini bisa menggagalkan PDKT kamu dengan dia. Walaupun tindakanmu itu hanya untuk membuatnya cemburu. 5. Terlalu gombal Sesekali melontarkan rayuan memang penting. Namun, jika kamu selalu mengumbar kata-kata manis dan gombal. Lama-lama, dia akan berpikir kamu tidak serius dan hanya main-main saja. Terima kasih telah menonton!